Ketok, pake CR, dan ditakis Assalamualaikum Sobat, balik lagi dengan gue Abuy di channel History ST Oke, konten kali ini gue akan berbincang-bincang dengan Bang Diki, Alumni Mebut Bang Diki sehat Bang Diki Alhamdulillah, sehat temanku ini Oke Bang Diki, silahkan memperkenalkan diri dulu Bang Halo, nama saya Diki, hari 2019-2010, basis Jabu Oke, Bang Diki sekarang disibukannya apa nih Bang? Ya, setiap hari kerja lah ya, lulus jenitas dari sini sampai hari Jumat ya Sampai-sampai minggu kita sama keluarga Ya, makasih juga nih Bang, udah bisa hadir nih konten gue ini ya Bang Nah Bang, jadi gue disini ya sekedar ngobrol-ngobrol lah masalah Bang Dulu di sekolah di STM Bang Bang, jadi asal mula lo bisa masuk STM, kenapa tuh Bang? Bisa kepikiran masuk STM Bang? Dari awal ya? Ya, boleh nih Dulu, gue waktu SMP gitu kan, pas tiga Ngeliat ada, bahasanya ya, teman satu kampung lah ya Senior di, apa, anak BKTB gitu Pernah ikut acara, nggak tahu tuh, konser di Plimog kayaknya Cuma nggak tahu, saya lupa gue waktu itu konsernya apa Pernah ikut gue, join sama dia, sama anak BKTB gitu Kebetulan memang itu kayaknya albis Anak BKTB sama anak mekanikanya gabung Abis itu gue dilihat gitu kan Anak BKTB, wah kata gue ribut tawuran STM ternyata ngeri juga ya gitu Tapi pas disitu, abang emang diajak apa gimana tuh Bang? Ya, lupa ya diajak, intinya sih gue ikut lah disitu Pada mosing lah gitu kan Disitu juga gue ngeliat anak awut ya Mohon maaf ya, jelas di Oh gimana gue, loh biasanya gitu Sama anak BKTB, sama anak mekut itu Sampai ngasih boling ke tengah, ke dalam, mosing, bareng-bareng gitu Terus ada memang anak BKTB, naikin sampai ke atas layar gitu kan Teriap-teriap nih, belah CEB, belah CEB Wah, kata gue ngeliat STM kayaknya mantep gitu kan Nah, setelah ke situ gue berpikir lah Kayaknya boleh juga gitu kan, mosing STM Jadi rencana sih, waktu itu gue memang mau masuknya sih Karena kan dulu gue sampai cukup ya, kecil lagi gitu kan Badan gue, gitu, sekarang gitu gitu Buker lah sekarang lah ya, buger ya Lalu saya ke Negeri 8 Mau rencananya, karena mem gue bagus gitu kan Gue mau masuk ke Raskar Negeri 2 Jadi apa, buger ya gitu Cuma karena temen gue, gue di Cengen gitu kan Awas lu kalau masuk ke Raskar nanti lu Gue Cengen, gue palakin lu gitu-gitu Oh berarti sempet di ini dulu ya Cengen lah ya Akhirnya gue di sini tuh Pilihan gue ada dua Mau masuk mekanika atau masuk basa Masuk basa gue mau di Apa, mau peneretaran Gak di Cengen ya, mau ngulang doa gue Karena ya, KTB dulu kan bener-bener ya Tawaran terus Makanya gue di alihnya ke mekanika Dulu kan mekanika juga udah masuk STM Favorit lah ya, walaupun swasta gitu ya Bahasanya zaman kita tuh STM 2 juta ya Tawaran masih 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 2 juta ya Masuk 2 juta itu baru lah gue langsung masuk ke mebut Berarti pas abang masuk mebut itu Emang udah banyak kawan ya bang ya Bilang kawan ya, enggak ya Itu gue kasus kelas juga cuma satu orang Oh satu orang Banyaknya anak EKTB maksudnya Temen-temen gue banyaknya anak EKTB Anak mebutnya dari kelas gue cuma satu orang Dan gue Masuknya cuma berdua Sama temen-temen gue Ada satu orang anak EKTB juga gitu kan Oh satu kampung abang Nah bang pas Kan setau gue kan kalau mebut itu Di mosnya sempet sama Aparat ya dulu ya Ya pas sama abang itu Abang ngejamanin apa enggak sih bang? Enggak bang Gue masuk, gue kabur Abang gue masuk aja Ya Pokoknya yang lain pada mos Seditik sama tentara gue Nongkr sama temen gue berdua di balai Tapi itu bisa lolos gitu ya Ya aman lah Karena rumah gue deket aman Enggak ada komentar apapun gitu Terus bang pas Lumpas kelas satu tuh Sempet dididik apa enggak sih itu Penataran atau gimana gitu Dibilang penataran sih Ya enggak ya Karena memang Kakak kelas gue cuma Satu orang gitu Dan gue memang ikut aja gitu Ya dibilang ajak ya gue Jatuhnya tim ngalong juga gitu ya Jalan-jalan kemana-mana aja Mengin Jadi pernah Baru aja gue pakai celana seragam gitu kan Kuti abu tuh Kuti abu tuh Gue diajak ke Cibinong layang lah Nyambut Ulang tahun tridharma ya Kita sama Cibinong Oh itu awal abang Pake seragam tuh ya Kuti abu? Awal abu tuh cukup Agam Gue tuh masih polos banget Masih kecil lah gitu kan Badan gue belum Mulai-mulai begirnya itu Pas kelas dua Tapi kelas satu itu Masih kecil banget gitu Gue hanya ikut-ikutan aja disitu Nontonin abang kelas Wah ternyata Ributnya mantap juga gitu ya Disitu Para kelas ributin Dilayang Walaupun kalahnya disitu Memang ribut Masanya banyak banget Itu dia orang takut Kita nongkrong Di Cibinong gitu kan Bareng sama kalah kelas Dan lainnya Sedangkan Kita mending ributnya Cuma ribut sama Tede Awutnya mah Ada lewat gitu Tapi dia nggak ribut Dia kejar polisi Amung masa Maksudnya Bocak Awut itu Lewat Lewat abang Iya lewat Anak-anak Cuma kan Karena anak-anak Apa Abang kelas juga Udah gak tercape Ribut sama Tede Udah lah Kebetulan memang Awutnya juga disitu Jakam Cibinong situ Tapi disitu Selang Situ Gue balik Gue cuma berlima Kayaknya berlima Terus Gue lewat kampungan dia Di lewat-lewat Eh Gak berapa nih orang Gak kesel diuntuk Tau-tau dia Pas gue lewat Mau dihitung Kejarin rumah dia Suwe Hebat juga Oh berarti Pas dia lewat Amak abang Didiemin tuh Nggak taunya Pas dia Baik lagi Dihitung deh abang nih Tau-tau gue Suwe juga itu Hehehe Setelah Kalau satu ya Kita ngikut-ngikut Aja lah Gitu Kita belum tau Maksudnya Ternyata extender Lu kayak gini Lu ributnya Ngeri juga Gitu Dan Emang karena gua pas SMP Hanya ngeliat Awas Tapi pas abang Udah ngeliat Seperti itu Perasaan abang gimana tuh Ba Gue sih Mulai mandirin itu Pas udah kelas 2 aja Karena udah bisa kan Sama kakak kelas juga Masuk siang Anak KTB juga Kalau kelas itu juga Masuk siang Dan kakak kelas gue Terus lagi Udah Udah lulus gitu Karena Dulu kan Awas itu Nongkrong ini kan Dijambu Jadi mau gak mau Itu kita harus Nongkrong dijambu Istilahnya Buat dapetin basis Bahwa Jambu itu Punya SBM Bahasa Semua Itu Pelas 2 Gue Nongkrong Ya Kalau ribut Ya Sekedar aja sih Paling ribu datang Awas Karena SBM sering Nongkrong Merajin Bahasanya Dari pagi Siang Sampai Kemalemnya Gantian Sif Bahasanya Gantian Sif Yang masuk pagi Sampai sore Yang sore Sampai malam Itu Nah Bang Berarti kan Itu kan Kelas 1 nih bang Ya Terus kata abang Di basis jambu itu Ada Pergesekan lah Ya Nama HAUT SBM Nah Pas kelas 2 itu Yang Paling berkesan Sama abang Kelas 2 itu Ada gak bang Paling gue pesan sih Banyak yang sebenarnya Cuma yang paling Apa Niat banget gitu kan Gue pernah diajak Sama kakak kelas Nake KTB gitu kan Dia kebetulan Mau Kelulusan kayaknya Nah Itu koopisinya kelas 2 Gue diajak ke Anjar Cuma berlima Berlima doang ya Anak di KTB nya Basis jomasnya 3 orang Gitu kan Anak jambunya 1 orang Nake KTB Nake kelas 2 Sesatunya Anak mebut gue doang nanti sih Itu maksudnya Mas awalnya itu bang Maksudnya di jambu Apa bang Kemana dulu gitu Gue Kayaknya sih Lagi main Di Mawan Mereka Metemu sama kelas Di Apa Di Basis Lekas KTB Terus langsung diajakin aja Ayo kita jalanin ke Apa Tanya Tanya aja Acara kegulusan Bahasanya mau gitu Cuma kata gue Gila Masa gue jalanin cuma 5 orang Iya bener Sekaranya kan dari Bogot ke Ajak jauh juga kan ya bang Itu tuh gue inget Bahwa itu cuma 10 ribu Atau 15 ribu Ya Tapi ya nyampe gitu Maksudnya nyampe gimana tuh ceritanya bang Jadi ceritanya yaudah Dari Merdeka Kita 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 Memang Naik bis Dulu gitu Pertama naik angkot dulu ya Sampai Selebenda Dari Lebenda Baru kita naik bis Sampai ke Parung Dari Parung Sampai ke Serpong Stasiun Serpong Nah disini memang kita Bentrok Cuma sekedar cengcengan Kita Nggak gitu ya Ngebantai lah Anak sejarah Cuma kita nggak nurunin Menurut kita Ya ngapain orang kita juga mau jalan gitu Udah lah Kita jalan sampai Serpong Sampai Serpong itu Kita ketemu sama STM Bizer gitu kan Sama STM Bizer kita Cuma cengcengan aja sih gitu kan Di sana kita nggak ambil karcis gitu kan Bahasanya kita Ya udahlah Kita nyempet-nyempetan aja Kalau ada masinis ya Kita Nguter loh Kucing-kucingan gitu Kucing-kucingan lah gitu Nah keseruan abang di pantai gimana sih bang? Ya kalau keseruan ini Ya namanya Sampai pantai Ya kita benang aja sih Udah sampai ribut Ribut besar sih Ya aman lah gitu Ya dibilang Lagi beruntung mungkin ya Tidak ada musuh Musuhnya nggak terlalu banyak gitu Cuma sensasinya Niat banget gitu Udah sama Dari sekolah Sono Udah lebih 10 ribu doang Jalanan tanya Keren juga nih ya bang DJ nih Itu masih nyari jati diri pengalaman Nah Ada lagi tuh bang Pertama gue Tengah satu Diajak sama kelas gitu kan Di acara ulang tahun lewe kayaknya Di acara ulang tahun lewe gitu Diajak sama kelas Bahasa tuh alpes gitu gitu Gue Dari Mebut Dari Mebut Berapa orang ya Mungkin lah gitu Bahasanya Misalnya kita naik angkot gitu kan Mau ke arah kepila gitu Apakah caranya Di perjalanan tuh disambut lah Waktunya disambut lah Sama anak beridama Ya bener Gue inget banget Dan waktu beridama itu Pertama lari Dia langsung gue Dari kelas Abang kelas gue Abang kelas gue Anak pas secilangkap tuh Berdua Gue ketika gitu kan Nangkel yang di atas juga ada Abang kelas gue Kenal tangannya tuh Kenal tangannya tuh Sobek Kenal kayak black Terus redeknya kabur Cuma ke pantai doang Itu kejadian pas di mana itu bang Gue rupa kejadiannya Kayaknya di daerah Arah lewil yang tuh Caringin banget Gitu Berarti pas Abang belum sampai Di tempat itu ya Belum sampai di tempat Gitu kan Kita turun Gitu kan Nah sempat tuh Ada yang kejabahannya Maka popel Gue buka Kata gue Ini tadinya Malah kabur Gitu Kira gue tuh Takut sama gue Padahal memang Pas gue liat belakang gue Anak-anak RTB turun semua Gitu kan Pas ngejar Oh ya di akut itu Nah Ketang dari situ Kakak kelas gue tuh Lari Ngejar Anak Tridharma Yang pakai gitar Lele Lari Sampai ke sawah gitu Gue ikutin Gue lari Yang ikutin Pas di sawah Gitu kan Ibu tuh Kakak kelas gue Sama anak tadi itu Getok Pakai CR Dan Ditanggis Sama anak belakangnya Gitu kan Akhirnya dibantu sama kakak kelas Gue tuh anaknya ibu Pegangnya Bacok 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 Akhirnya bacok Kakak kelas Kakak kelas KTB Gitu kan Gitu kan Gue cuma ke bagian Apa ya Ngejeng Ngejeng Mukanya Pakai Bambu Gue ngerti kasihan banget Ketika gue sendiri Dipocokin Boca Rifa lo itu sempat dibagiin tuh Dibagiin disitu Nah abis itu Gue lihat kelas gue Tau-tau dari atas aja Tadi yang kencang banget Oh ya, ngebagi gitu Nah itu bocah Rifa lo gimana tuh bang? Gue gak tau kalo baca lewe Tapi gue Dapet intuasi Dari Temen gue sekelar gitu Anak-anak Teridak sama juga Gitu kan Dia bilang Boca lewek kemarin Ngambut KTB Tapi ngapa-ngapa Gitu Lalu dibocoknya kayaknya sakti Sakti Gitu ya Walaupun udah dibagi pake CR ya Kata abangnya Nah abang Ada lagi gak bang Yang Masa-masa abang DST Emang Bantrop yang gak bisa dilupain Lebih panjang saya Di kelas 3 ya Karena di kelas 3 kan Abang kelas gue udah pada Dulu semua Gitu kan Nah Istilahnya Kita punya ada kelas lah Pandiri gitu kan Kita juga gengsi Kalo kita Enggak nongkrong Dijambut Dan lain-lainnya gitu Gue pertama Baru naik kelas 3 gitu kan Gue dicengitin temen gue gitu kan Tuh Abang saudara mau ngejalinin terus Terus tuh Selter Masalah Ngejagain Ngejagain Basis lo gitu kan Segala gue akhirnya Sendiri gitu kan Ngomkrong Tapi emang Pas gitu posisinya emang Tede itu emang Ngejalanin murah Iya Jadi Memang gue beda-beda pulang Terus jeminongnya gitu kan Tede kan selalu telah tuh pulangnya Dia selalu ngejalanin tuh Naik Naik piece Gitu kan Harusnya kan memang dia Naik angkot gitu 0,8 Tapi dia ngejalanin sampe jambu Ngejagain Nah disitu gue dicengit sama temen gue Karena kader langpek Masalah lu Basis lu Dijalanin terus ya Sudah akhirnya gue nongkrong lah Di Depan Teplang Bahasanya gitu Di tepung asem gitu Kebetulan Memang lewat tuh Satu angkot sampe Nangkel-nangkel tuh Basis Pesceme Kayaknya tergama Niat banget gitu kan Niat banget gitu kan Harusnya kan dia 0,7 tuh Muter di pes pengkolan Semea gitu kan Oh iya Tapi ini dia niat banget Lewat Tim mebut Terus kejamu Muter balik Buat Nyari musuh doang Pas banget dari situ Ceng-cengan lah Sebelum muter gitu sama gue Ayo lo Ayo nih Tridharma Tridharma Kata gue udah Gak apa-apa gue sendiri juga Gue nyebrang langsung Nyebrang gue Aku ngasem Gue hantai lah gue Disitu sendiri Buat nyepayung Mukanya terkena tuh Itu lah Mulanya kena Kesel kali dia tuh Murunya gitu loh Terus untuk Nah itu gue kebetulan Bawa Gila tepat besar lah Di mana-mana gitu Gue diimpa Eh Ternak lah tuh Kepalanya tuh Nake-ternak Jajah rumah gitu Emosi kayaknya dia tuh Turunin langsung Istilahnya gue sendiri pun Dia mau nurunin Niat banget gitu kan Turunin Sampai ngegelar gitu kan Wah Ayo Tridharma Bogos nih Ngeluarin Batangan juga Ya gue nilain tuh Banyak banget gitu kan Sempat bentro gue disitu Bentar Baru mau gelar Bentro bentar Boleh tangan gue Ada satkes gue Ya kan Satkes mebut gitu kan Akhirnya Sipet lagi Gua dikabur Ya pada gue ketangkep Oh tapi lu sempet bentrokin Bentar dulu Iya Bentar dulu Nah silang dari situ Berapa menit Gua balik lagi Oh lu balik lagi Gua balik lagi Maksudnya lu balik lagi Itu buat apa tuh bang? Gua sangat oke Setelan Karena gue sempetin Gua balik lagi Nono Gua ngeliatin Penatirin semua Padahal tangkep gue Ditangkep sama masyarakat Sama masyarakat Itu pada dikumpulin semua Dijajarin Di samping SMA Negeri 8 Itu kayak dipukul-pukulin Sama warga Akhirnya dicangkep Dibawa ke kantor polisi Kayaknya kadang-kadang Dia bawa sacam Ya banyak Publik banget Itu mah Niat banget Maksudnya Gua sendiri ke bantai aja Sampai segitunya Sampai nurunin Gua sendiri ke bantai juga Itu yang pertama Yang kedua Lebih banyak lagi Pernah gua Nomorong di Tirsa Jalan Baru Oh iya Jalan Baru Dan Tirsa kan memang Kebursan disitu Ada tempat Nongkrongnya Alumni situ tuh Alumni Apa Member juga Bisa satu Angkatan lah Ya Dia udah lulus Cuma gua diajak sama temen gua Nongkrong disitu Awal sih mau ngumpulin cewe lah Gitu kan Gitu kan Pusisi abang udah kelas 3 tuh Keras 3 sama kita Sama ada kelas gitu Gitu kan Bisa lah gua gak gua cain cewe Nah maksudnya nih bang Gua potong dulu nih bang Itu kenapa sih bang Buat CSTV itu Nggak boleh pacaran itu kenapa sih bang Bukan gak boleh ya Iya Mungkin Bisa dibilang Kelas 1 kelas 2 kita Ngeri jadi diri gitu ya Dari pengalaman dulu gitu Tapi kalo udah kelas 3 kan Kita udah gak ada yang ngatur gitu Ngeri adalah Oh berarti Anjir sama bang kelas tuh Emang gak boleh gitu Enggak sih gak dibolehin Bukan gak dibolehin Cuma Kita lebih Prioritasnya ya ngebasis aja sih Ngeri jambut gitu Kalo kelas 3 orang kita udah bebas lah Udah gak nengak Kita inisiatif sendiri gitu kan Bahasin masih ngebasis Nah itu Nah itu pas di TIRSHA tuh gua ingat banget Nongkrong Berdua sama kedua gitu kan temen gue pake baju larak aja mebut, tak tribut aja lah di bulung gue tuh sama anak pede banyakan pedenya bilang gue, bulung, bulung, bulung gue adekin aja mau gue, gumpah kali di bulung gue aja tanggung banget, seolah-olah, gue bukit aja disitu aman sih, sarkesnya, langsung misahin gue nah disitu akhirnya janjian tuh, udah besok lah tuh pas hari itu gak sempet bentrok tuh besoknya baru, nah disitu gue baru ngajakin apa, basis luar tuh, gue gak sempet basis jeminong gue gak sempet basis jeminong, nampon ke Tirsa, masuk ke dalam anak pembunya masuk ke dalam dulu, nah gue ngasih nampon ke depan tuh di depan TD jalan barunya, kurang jangkap sidonya TDnya nyamperin terus dia bilang gitu kan ayo libutin, libutin ngapain sama temen gue tuh basis jeminong ya libutin, ayo janjian lu ngongkrong disini, ini basis siapa lu ya emang iya sih, dibilang konyol, ya konyol gitu orang gitu, seorang TD, ngongkrongnya disitu kira-kira tapi ya, akhirnya kan gue memang gak suka ya kalau misalkan dateng, musuh gitu kan, ngomong jeng-jeng-jeng gitu udah akhirnya gue samperin langsung aja gue tau, ngomong muka itu waktu ngomong muka itu ketika ngomong muka, anak pd-nya terkelihatan lah gitu, ganteng tersebut sangat, dibisahin sama jangkap itu akhirnya udah lah, udah kalau mau langsung aja dateng sini, banyak anak gue panggil kucah gue udah, akhirnya gue panggil ke anak-anak di situ tuh parung dan lainnya, di situ tuh semua ngomong gitu ribut jalan baru penuh itu jalan jadi kita jadi hantan-hantan, 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 hantan-hantan hantan-hantan, hantan-hantan-hantan berarti pas jaman abang itu jalan baru, udah satu jalur apa udah dua jalur dua jalur tapi masih perbaikan oh masih perbaikan jadi masih satu jalur, satu ngilai masih perbaikan Abis itu kita ributin di jadwal pertama, sampai itu full anaknya, ibu sama anak terdharma Tapi pada saat ributinnya dia matang juga, ya kita menang Wah, gue pake kit, putuk, anak terdainnya pake kit besar, gue libatin, ngelibet, Lu bos-bos doang, aduh lu mati lu, gitu kan, bahasanya kabur Memang kebetulan juga bahasnya si Winong juga, pada KWR juga sih Abis itu, itu tadi mentah, sekarang gue balik belakang, ada anak kelas 1, ya kan, ngekelar Udah mentah, anak kelas 1, apa, muterin kir, akhirnya gue libat di situ Gue sama anak kelas gue di libat, gue yang lain udah pada kabur kan, sama yang bubar sama masa, gue masih berlibet ngurusin benang, ya kan, PR Akhirnya gue kemaksinan, gue libat, karena gue udah bubar baru ngegelar, gitu Aduh, itu paling konyol, gitu ya Tapi di situ omong juga sempetan sulari juga tuh, sama anak kelas juga gitu Iya Engga, engga sampe kenal di, apa, di anak kelas sih, alhamdulillah Cuma gue geram aja, maksudnya, udah beres, eh, buat dia emang ngegelar Lagi itu kena gue lagi, suwe, ngelibet, gitu Itu di ribut di situ juga, apa ya, gue ngeliat basis luar, ributnya juga unik ya Disitu gue bentuk, ngetede, 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 ngetede disini, ngetede disini Ada basis jaminong gitu kan, satu angkatan sama gue, dia, kebetulan gue CR ya Lari dia ke tengah, ngelibutnya sendiri tuh, cak-cak gitu semua sama dia Kata gue, wah gila sakit, apa, hebat juga gitu, ributnya gitu Apa ya, siapa yang namanya, Toyot Oh, gue yang namanya Toyot Halo Oh, Bang Toyot Masih inget Bang Diki, Bang Diki, Bang Diki jambu Apa kabar, masih si jaminong gitu kan Oh, berarti pas disitu, Bang Toyot tau-tau udah ada di tengah tuh, gitu Ya, gue langsung berkaya juga, kisah berikutnya mantep juga ya, Bang Toyot Dan pada akhirnya, rival lo pada mecat, gitu Nah, Bang, itu kan dari kisah-kisah Abang di bentrok, ya di jalur, ya Nah, keseruan Abang di basis gimana tuh, Bang? Itu kita samperin langsung di kantangnya Gue samperin tuh, Bang, langsung ke, gak rasa Kebetulan pas gue mau nyebrang, ah, kebetulan ada dua orang tuh anak-anak tuh Nah, disitu, gue samperin Baru mau nyampe ke tempat dia, dia nyumpet tuh Nyumpet di belakang bis Kecautnya itu Kecautnya Terus gue nengok, dicolong, gue digeprak lah, mukanya gue pake kokel tuh Sehingga gue pake kokel tuh Itu lumayan terasa juga, Bang Ngegempeng, ya kan Ngegempeng, mukanya Terasa Akhirnya Karena gue udah Hilaf, ya, sama-sama langsung Jambak aja, rambutnya Tak pukulin, mukanya tuh Jatuh tuh dia Jatuh Tentangin, mukanya tuh Tau tuh ngocor tuh kayak mulutnya Berarti posisi Abang dua-an, dia dua-an? Enggak, gue sendiri Oh, lu sendiri Yang satu mah gak ngejabarin Lepasnya juga Ada kelas gue sama anak TKTB cuma nonton aja Jadinya gue Ya berantem satu sama satu aja Gue sih lebih seneng kalo di jalur itu Langsung pecah aja gitu Daripada kita janjian-janjian gitu Kita balik lagi ya Ke tadi Yang keseruan di jambu ya Basis gitu Kalo menurut gue sih Basis yang paling enak itu Basis kita Basis jambu gitu kan Karena semua ada Maksudnya semua ada Apa tuh bang maksudnya? Kita mau biliar ada Ya kan Kita mau makan juga kumplit disitu Kita gak punya duit juga Istilahnya kita Ya malak-malakin lah Anak-anak sekolah gitu kan Kita juga bisa dapet disitu kan Kita mau kenalan sama perempuan juga banyak disitu Ya Secara itu kalo jambu dua itu mual ya bang ya Nah Kita kan langkorongnya karena di KFC ya Di KFC Di jambu dua itu Itu di KFC di dalamnya apa di luarnya itu bang? Di luarnya Di luar ya Di luar ya Di luar ya Di dalamnya gitu Kalo di dalamnya kita ya gak ada Cainin bang Keren juga tuh Gue sempet kaget Gain gue di dalamnya gitu bang Ya pokoknya pas udah kelas 3 itu Kita udah jaya lah Punya ada kelas gitu Ada kelas suruh muter cari duit lah Bahasanya gitu Anak-anak saya mau dipalakin lah Dan lainnya gitu Ya Istilahnya Hampir tiap hari tuh Dapet topi Dapet jacket Baru Udah ganti terus bang Keren juga ya gue juga ya Tapi emang maksudnya itu Itu STM lain Emang disering pada main Banyak sih itu Vival-vival gitu Tanya yang pada main Istilahnya yang lagi apas lah Bisa ketemu sama Kita gitu kan Emang balik lagi sih Kalo menurut gue sih Pesan-pesannya sih Ya Hidup itu pasti ada karma ya Gue pernah juga ngebetak disitu Anak bina warga Habis itu jaketnya gue pake Gue kretelin Duitnya juga gue kretelin Itu dapet itu kebetulan Kayaknya dia orang punya gitu kan Habis 100 Lebih lah Gitu lah Ambil tuh Kita ambil Duitnya Terus kita petak juga Jaketnya sama topinya Tapi ya balik lagi gitu kan Gak bertahan lama itu jaket gitu Maksudnya abang dibetak lagi tuh Bukan beletak lagi, jadi gue ada cerita lagi bang. Pas ke kelas tiga ya, kebetulan kelas tiga itu kebetulan nyambut juga tete layang langkahin lagi gitu kan. Gue kelas satu ikut, nonton, kelas dua gue ikut juga nyambut, tapi kebetulan dikirim ke wireless kelas dua, nyambut juga. Yang kelas tiga gue kebetulan nonton sampai sore, sorenya gue dapet bintakan anak EKTB, gitu kan. Gue nonton tiga anak EKTB-nya, ada tuh bang Obed, tuh bang Obed nanti inget. Bang Obed sama ada kelas tuh anak EKTB gitu kan, istilahnya ada kelas lah gitu. Kita nonton tiga gitu kan, temen gue anak EKTB ngajakin, ayo kita nyambut tete layang di Cipinong, gitu. Wah gila tigaan ngerja gue, yakin lu, bener-bener berangkat. Nah ngerja, disana juga banyak nanti SBM. Ya udahlah, makhluk-makhluk, pulang dulu ke rumah. Biasa walaupun gue jarang pulang, tetep gue harus izin dulu orang tua dong. Doa orang tua adalah yang terbaik, gitu kan. Minta izin dulu, minta izin dulu. Cuma, tuanya tetep gitu kan. Mungkin karena orang tua sebenernya gak nginjinin, gitu kan. Ngapain mandir-mandir keluar, gitu kan. Dia mulai dari situ lah, ke atasan gue gitu. Sampai sana, gitu kan, gue keluar dari Eplang, gitu kan. Pas banget itu Tridharma ngejalanin, Bang. Pesisi lu itu yang terjalan, dong. Terjalan, Tridharma ngejalanin, Bang. Gue nonton ke depan, dia juga gak mau ngebantai, mungkin harus sama masa, gitu kan. Ceng-ceng yang aja gitu. Ayo dong, bantai-bantai, kata dia dong, bantai-bantai. Ya udah kira, kira lah, nanti lu tunggu, cipin dong, gak dapet temen gue, gitu. Yang di sini, ya udah kira. Gue juga mikir dua kali juga, ya kata gue, Pusatnya banyak banget, ya. Niat banget gitu kan, sampe ngejalanin. Akhirnya, gue duluan sama temen gue, Ayo lah, kita langit-langit ke Bintang Mat. Akhirnya, gue naik dulu, naik mobil, naik kamar, ngelapan, turun di Bintang Mat. Nah, di Bintang Mat itu, temen gue masih nafsu tuh, yang KTB. Kalau yang obet-obet itu, nah... Dia bantaiin tuh di Bintang Mat, gitu. Wah, baga-bagain, tapi gak sampe nurunin sih. Gak ada yang itu juga. Akhirnya, kita dari Bintang Mat itu, naik lagi angkut, turun di Pemda. Pemda, kebutuhan pas banget SPM. Enak, itu ngumpul. Jadi SPM, itu ngumpul, baru kita naik bis tuh. Satu bis miring lah, pokoknya gitu. Naik bis, kita ngelewatin layang dulu, dedenya belum ada tuh. Padahal udah siap-siap, anak-anak. Datingnya belum ada di bayang, udah lewat. Akhirnya, berhenti lah, turun di Carefour. Carefour di Ketamu. Walaunya lah, gitu. Tidak datang di situ, kita jalanin, naik lagi ke atas. Setelah kemudian, itu ada polisi, Bang. Polisi, satu... Iya. Berarti itu belum mentrok tuh banyak. Belum, belum mentrok, Bang. Iya. Borok-borok mau nyambut gitu. Udah diciduk dulu, kan. Oh, apa sempet diciduk tuh? Pas diciduk. Jadi pas kejadian itu, gue cuman, Polisi yang kejar, gue kan sih ada alumni. Ada anak kelas gue sama Bang Cek ya. Bang Cek. Halo Bang Cek, gitu kan. Gue mau naik motornya dia, gitu kan. Kebetulan gue inget banget tuh, gue bawa adik kelas kan. Tadi ketiganya. Gak enak banget gitu kan. Terus camus, gue tinggal gitu kan sama adik kelas gue. Akhirnya gue turun lagi. Gak. Bang. Atau gue. Gue ngajar adik kelas gue aja. Gue lari lah. Atau adik kelas gue. Gue ngajar adik kelas gue. Masuk lah gue ke kampung. Kampung warna biru itu. Dia memang tak kenal disitu, Bang. Premanya. Gila-gila. Gue ngerasain disitu ditangkap sama warga, gitu lah. Sampai gue pengen diikat. Dan gue mau dibakar. Gue mau dibakar. Dan pada akhirnya? Pada akhirnya disitu ada polisi. Dateng. Masuk ke kamu. Gue langsung kluk aja ke polisi, Pak. Tanggup gue, Pak. Tanggup gue. Oh, maksudnya biar lo gak diambut masa. Gue pentingan ditangpulin sama polisi. Daripada gue diambut sama masa. Habis gue. Yang ada tinggal nama gue. Situ gue dipukul sama polisi. Terus, ah yaudah lah. Gak apa-apa dipukul polisi. Semuanya aku harus berapa. Baru gue keluarga. Keluarga. Yang gue udah beres gitu kan. Ternyata premanya masih banyak, Bang. Di luar. Gila. Itu gue meletakkan pas gue. Kasian banget ya, kan. Gue di peker. Gue sama polisi. Akan berjalan. Sampai hidup rakyat sama prema. Masih pake bal kudde. Maka yang rampe. Tidak. Itu. Rasanya udah keleeng-keleeng aja tuh. Nanti tuh. Polisi juga. Bingung kali ya. Iya. Mau bingung gimana lagi. Gitu kan. Masanya juga udah. Siting kan. Iya kan. Di situ gue ditangkel. Jam 10 ya tuh. Baru ini jam itu jam 10. Tangkel. Sampai sana kan. Pemda. Gue di situ. Di apa. Dibuka. Bajuku. Kebanyakan semua. Ternyata anak kelas diri yang ntaruh. Kuat uang lagi. Kuat uang lagi. Kuat uang tuh, Bang. Yang lainnya lolos tuh. Yang lainnya lolos gitu. Ya. Gue ngerasa karena punya tanggung jawab ada di kelas gitu kan. Jadi makanya gue tari. Gue bantuin apa. Gue temenin temen hati kelas gue. Padahal kalau misalkan Abang tadi naik motor. Abang selamat lah ya. Amat. Tapi karena Abang solidaritas gitu ya. Tidak ada kelas ya. Masih enak. Setelahnya gue yang ngajak. Dari jambu gitu kan. Masa gue tinggalin aja. Nah itu enggak. Enggak selesai tuh. Paginya itu gue dibangunin. Jadi kebetulan itu memang banyak tuh. Oh berarti Abang sempet nginep di sel juga tuh. Itu gue jam 10 malem. Di Cido. Sore-sore baru pulang lagi besoknya. Itu udah lama-lama juga ya Bang. Iya lama banget. Itu maksudnya Bang. Pas di kantor polisi ngapain aja tuh Bang. Gue. Karena gue disitu kelas 3 sendiri ya. Anak mebut kelas 3 sendiri. Gue doang. Anak mebut kelas 1 ada 1 orang. Bahasannya 3 orang. Sama. Anak kalut berak lah gitu Bang. Ada kok di 30 rumah. Ada jumlahnya Bang. Disitu gue kanan gue kelas 3 sendiri. Kumpulin gue diriumin sama anak-anak gue tuh. Dia yakin back-backer gue. Amat? Amat? Amat. Oh sama anak-anak Allah. Ada yang kenal tuh. Anak-anak Allah tuh. Wah ini pasti sejam lu. Sering bantaiin terus lu di selber. Oh maksudnya dia kenal muka terus kalian nyarah lu Bang ya? Sudah banget. Ada kelas gomong gak ada apa-apa aja. Cuma gue doang yang diajakin back-backer. Karena posisi lu kelas 3. Cuma gue ya gengsi-gengsian lah. Bahasanya gue gini. Anaknya sama gue. Ya udah lah kalau mau ributin Ayu. Abis keluar dari sel ini ributin. Gak apa-apa lu banyakan. Maksudnya gue. Sama apa. Sama bastos. Sama anak mecer kayaknya ada gitu. Paling 10 orang. Betul kan. Akhirnya sih malah dia pulang duluan. Gak gitu. Gak gitu ribut disitu. Gue malah paling terakhir disitu gue. Dijemputnya. Masih awal itu dijemput sama orang tua, Pak. Awalnya sih gue gak mau tuh ngepon orang tua gue. Kali saat itu memang gue suka. Yang paling gue sakutin sama orang tua. Gue gak mau bantulnya gue itu sama orang tua. Dijemput lah. Akhirnya sama Satgas. Pas banget orang tua gue juga dateng. Gak tau tuh orang tua gue itu lupakan sama siapa. Gak tau. Dateng gak gitu. Barangnya. Gue tempat kesta juga sama Satgas. Dan gue sama Satgas. Sama sore baru jemput. Itu posisi. Apa hari biasa, Pak? Hari biasa, Pak. Biasa tuh masih sekolah. Mungkin Satgas gue. Jemput gue. Awal dulu mungkin. Nah disitu gue. Masih apes juga, Bang. Yang sakit tadi gue. Makanya sakit BW ya. Oh ya. Kata Abang Karma itu. Tadi ya. Kaya gimana itu, Pak? Satgas BW tuh dateng. Gue gak tau tuh kalau itu Satgas BW. Gue tanya. Gue orang mana? Gue Mekanika, Pak. Karena gue Satgas besar. Mekanika. Gue ngomong-ngomong. Gue nengok dikit. Ngomong-ngomong gue. Ngomong gue nge-ngomong nge-ngomong gue uplog. Mocin. Mocin Satgas. Gak produk Abang into apa tuh? Maksudnya. Awalnya gue gak tau. Kata. Wah. Maksudnya apa? Apun, Pak. Gue gila. Gampus, Pak. Saya salah apa? Saya salah apa? Lu Provocator lu. Kata dia. Nah gue bingung. Provocator apaan. Maksudnya apa. Maksudnya. Lu makan jaket dengan warga lu. Maksudnya. Lu anak mekanika kan. Lu product. kalau berkacor, kalau lu jaket dapet dari mana? ah, kakakak sebuah ini oh iya iya, gua baru paham ya karena jaket lu itu dapet betak ya kan? dan pada akhirnya lu pas ditanya sargas BW, lu lagi pake jaket BW maksudnya, saat ditujukan, sengusir lepas nama sardes BW, lupa lu ntarget lu gua gampar lagi lu, akhirnya gua gampar lagi akhirnya gua gampar lagi tapi lu tetep dibuka tuh lu buka bang, mau gak mau orang polisi juga ngeliatin lu buka, lu buka, lu provokator lu nih seperti kata gua disitu nasib gua gua ngerasain, ternyata karma tuh ada paling gak bersama-sama sih ya jangan gitu lah ya sama orang pasti ada kena batu ini juga ya kan bener banget tapi kan abang kan disitu kan orang tua disitu juga ya nah respon orang tua gimana tuh bang respon orang tua gua disitu kan gua pernah itu ya bantel bantel tangan sama orang tua gitu cuma kali itu aja gua orang tua gua tau kalo gua gua tangkep sama polisi gitu kan sampe bahasanya ngantang ketua hari gitu cuma disitu orang tua gua kecewa kan gitu kan wah gak santral gitu kan ternyata lu bantel juga lu lu luar gitu kan gua sih ngapain minta maaf sama orang tua gua gitu kan ya ngakasanya selah gitu apa yang gua lakuin gua niat banget ngapain gitu kan sekolah juga deket gitu kan sepaling juga berapa meter sekolah di Teplang rumah juga di Teplang ngapain jauh-jauh ketahuan nah orang tua gua sampe bingung gitu kan ngapain lu kesalahan nah berarti abang itu sempat menyesalah ya bang ya nah bang pesan-pesan untuk pelajar nih yang masih suka Taurah nih bang iya lah kalau dari gua sih tadi lu bisa denger kan ceritanya dari awal gitu kan dari ke lagi kita gak pernah ngomong-ngomong orang lain di dalam satu gitu kan karena kita gak tau gitu kan orang itu memang punya nyari atau tidak gitu kita sama manusia satu mahadailah karena kita gak tau juga orang itu kan seperti apa gitu terus yang kedua gitu kan eee jangan pernah kita menindas orang lain kalau kita gak mau ditindas gitu kan karena dari cerita gua gua menindas kalau gua malah gua sendiri juga yang kena patuhnya gitu iya karma lah bahasanya karma itu perlaku dari apa dari gua masa sekolah gitu sering tawuran gitu efek sampingnya masih ada lah gitu kan jadi gua kerja juga gua suka diserang berantem gitu kan emosi ya itu paling stop lah buat eee untuk para-para sekarang sekolah ya lakutan itu stop lah gak ada positifnya ya kalau menurut gua yang ada tuh emosi gitu kan kesel sama orang pikir pikir pukul gitu gak bagus lah ya kayak kondisi gitu karena kan kalau udah lulus jiwa itu kalau bisa udah ditenangkan ya bener bang itu sih dari itu sih pesan-pesannya jangan sampai apa generasi kita susah lah gara-gara tautan iya bang gua juga mau minta tantangan nih bang untuk diklarasi stok tawaran ya bang oke oke bang oke bang terima kasih banyak nih pas waktunya bang udah bisa hadir di konten gua salam-salam bang lah selamat di Instagram dan salam juga bang ya untuk keluarga rupanya keluarga sehat selalu jangan terserahkan keskinya ya bang ya dan terima kasih salam-salam bang kak oke sobat jadi konten kali ini sampai disini aja gua benar-benar dengan bang Vicky mebut campur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih